Di mana? Oh, udah ya? Ada. Udah balik? Oh, udah balik. Oh, Marsha baru dateng kali ini. Oh, ada Marsha. No, merci ya. Top Global Data juga Cisely. Ada CI juga Cisely. Ada CI juga Cisely. Oke, kita langsung masuk ke big face ya. Dari kedua tim. Kali ini, Kimi-nya akan diamankan oleh tim Rek-Trek Gumkeon. Mereka gak mau kasih Kimi. Karena Kimi sekali dipakai Rek, bakal gak ada obatnya. Betul kawan-kawan? Nyaut tuh. Kan kalau cowok gak ada yang nyaut. Dan habis itu tuh. Bisa dibilang grog dari seorang fin itu bener-bener juga gak ada obatnya. Bener-bener gak bisa dilawan sampai di pos harus melakukan respect band. Nah, ini yang aku bilang dari kemarin. Kenapa kita harus malu untuk melakukan respect band? Memang kalau hero-nya berbahaya, lebih baik kita matikan. Dan karena ini akan membuat gameplay dari kedua tim bakal memberantakan. Kenapa? Hero signature dari satu sama lain bakal dipergunakan defense kali ini. Tapi sepertinya Dunkey gak bakal bisa bermain cow-nya lagi. Tapi masih memiliki kesempatan untuk Harith dan Gufra. Lebih diamankan untuk ref kali ini. Traffic dari tim RRQ. Mereka lebih memilih Gufra dibandingkan kajah. Kita bakal melihat. Apakah E-Post akan mengamankan kajahnya lagi? Bisa dibilang? Ini E-Post bakal coba ngamanin cloud. Mereka akan ngamanin secure. Eee, rangkul-rangkul. Enak. Itu tinggal pilih. Mau yang gondrong bewok apa gondrong doang? Nah, diskon. Yang bewok diskon 50%. Fugus. Gak ada yang mau, walai. Tapi juga kita kedatangan satu orang spesial. Satu orang yang spesial lagi. Banyak banget yang spesial. Para ini yang klasiko banyak orang spesial. Ini orangnya jauh banget dari Amerika Latin. Dari Amerika Latin. Orang paling berpengaruh di dunia esports. Paling berpengaruh di dunia esports. Inisialnya siapa? Inisialnya Tri Bekti. Nah, inisialnya aja. Jangan sebut semua ya. Oh, gitu ya? Oh, di Bekti ya? Ada mas Bekti. Oh, itu Allah. Halo. Itu. Bukan kaleng-kaleng tuh orang tuh. Bukan kaleng-kaleng. Wih, itu kan lope. Ini match El Clasigo tuh bener-bener reoni dari semua orang esports yang ada di Indonesia ya. Ini sepuh-sepuh esports semua ya. Iya, bener-bener ya. Oke, oke. Kita langsung balik lagi ke draft-nya. Sekarang Valir-nya dipakai sama... ...lemon. Terus, oh, ayah busanya. Aura. Dipakai sama Aura. Aura. Tuker-tukeran ya ini ya? Yes. Apakah Aura akan ngajarin sih cara main Hayomusa yang bener? Dan. Wuh, ini ada... Oh, Marsha. Ini lambeng moba. Marsha, Marsha. Apakah masuk? Marsha, apakah balik ke EVOS? Nah. Marsha nempel-lempel sama anak EVOS ini ada apa ini? Oh, Rejar Mas sama Aura masuk lambeng moba. Aduh, oke. Masih berpikir keras juga untuk band yang ketiga dari Demi Vos. Dan Luminer juga sudah diamankan hero-nya, Selena-nya, dan Bung Cornet. Iya, bener banget. Ada fun fact lagi. Ada fun fact, kenapa tuh? Lo tau gak? Caster-caster pada duduknya di lantai tuh, di kiri tuh. Oh, iya bener. Caster MPL duduknya di lantai. Saking rame-nya. Saking rame-nya nongkrong di pinggiran kiri ya, di sebelah kiri ya. Iya. Nah, itu kalian kalau misalkan mau foto sama caster-caster di sana, bisa dapetin 500 diamond ya. Iya, bener banget. Dan kali ini sudah alukan. Is that you? Enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Iya. Tahunnya beneran? Kalau beneran? Kalau beneran, Rejar Mas akan nge-cash di depan. Aduh. Jangan kan nge-cash di depan. Oh, kiri. Kalau sudah 2 mm dalam. Enggak. Enggak bakal dia nge-pik kiri. Enggak bercanda dia. Dia bakal Rafaela. Rafaela. Dia bakal Rafaela. Oke, dan kita lihat juga di sini di arah RRQ-nya. Iya. Iya, dan kita akan melihat untuk pick terakhir dari jemah RRQ ke arah Fighter K. Apakah ke Masya lagi? Atau mungkin ke Marsman kali ini? Kalau aku bisa bilang, dia... Wow, wow, wow. Gashen is dead real karena aku ngobrol sama beberapa orang. Masya lagi? Gashen ini sedikit sulit di prosin kali ini. Karena dengan bersih-bersih kumpungnya dia, dia sekali masuk langsung hilang. Dan Bung Konet bisa dibilang last pick terakhir dari Ipod. Oke, kawan-kawan yang belah Rina apa last pick-nya? Harit. Harit is dead you? Apakah Harit? Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga, apa last pick-nya? Aneh, ada shadow pick soalnya. Enggak, kok mereka kompak sih tuh, Ben? Iya, soalnya ada shadow pick. Belum tentu. Oke, belum tentu emang. Belum tentu. Apa tau bisa? Agak gurur. Barangkali gak sengaja kepleset jarinya nge-picknya Eudora. Iya. Eh, kepleset Eudora. Eh, pacar. Eh, Yujing, eh, Yujing. Beda. Beda. Negara tetangga. Oke, enggak masih shadow pick. Harit sih kayaknya. Tapi lihat ini dari timah RRQ. Chang'e. Oke, Chang'e. Oh, Chang'e. Kan bener kan masih shadow pick. Iya, masih shadow pick. Karena mereka ketakutan sama kufranya. Dan sebelum kita akan bertanding, kita bakal melihat jabat tangan Mesra seperti biasa. Jabat tangan dari kedua coach. Dari tim EFOS dan juga dari tim RRQ ya. Iya sih, Bu Kornet. Kali ini adalah match yang menentukan apakah akan membawa tim RRQ ke game ketiga. Coba, coba MPL Arena, aku mau nanya. Bakal ada game ketiga atau enggak? Enggak. Bakal ada game ketiga atau enggak? Bakal ada game ketiga atau enggak? Eh, gila, gila. Oh, gila, gila. Oke, habis jabat tangan Mesra, kita minta tebut tangan di MPL Arena. Yeay, yeay, yeay. Inilah dia game yang kedua. Setelah lagi akan dimulai antara RRQ versus EFOS pastinya. Tapi untuk mendukung RRQ, jangan mau kalah karena masih ada kesempatan di game yang kedua dan ketiga juga. Ya, sudah present by Black Shark pastinya. Oke, kita langsung. Kita akan langsung-langsung ke gamenya. Di arah atas kali ini. Pin dan juga Lemon. Oh, ternyata Valire di arah atas ya. Oh, dia membakar begitu saja. Sekarang Pangeran Zuko-nya berganti menjadi Pangeran Lemon ya. Oke, Pangeran Lemon, apakah mampu mengalahkan Pangeran One kali ini dan Bung Cornet? Sekarang, Sim akan ditaruh di mid. Dia bakal main gaesien dan gaesiennya kita bakal lihat apakah lebih jago dari Bung Cornet atau tidak. Jelas jagoan dia lah daripada saya. Oke, auranya terbakar dan kita lihat di sini. Finn dia, oh my god, auranya ga bisa ga bling. Nggak bisa berpindah dan first blood didapatkan oleh Finn. Wow, wow, wow. Di game sebelumnya, Finn yang berhasil didapatkan first blood, tapi kali ini Finn membayarkan utangnya. Dia berhasil mendapatkan first blood atas aura, bayangkan aura yang bisa dibilang adalah offlaner terkuat, Bung Cornet. Oh, oh, lihat Pangeran Lemon membakar terkena racun. Dan lihat langsung didapatkan begitu saja, 2-0 sekarang kedudukannya. Wow, ini benar-benar owning lane dari tim RRQ. Mereka sudah berhasil mendapatkan 2. Ditambah lagi Finn udah mulai rasa. Oh, tairan di face, tapi masih ada Dankey mencoba-coba backup. Tapi lah scene-nya langsung masuk kombonya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, dan kali ini beneran ke Pak Eko-nya masuknya. Aurang udah harus kehilangan 2. Tapi kali ini, apakah seperti game sebelumnya? Dan Finn udah mulai masuk, damage-nya terlalu besar. Langsung mendapatkan Dankey, dan lihat ref langsung follow up. Mateo Shower hanya mengusir seorang scene tanpa harus mem-pick off-nya. 4-0, masih belum pecah. Dan bahkan turtle-nya terbuka bebas lemonnya kali ini masih di cover oleh seorang Finn. Wow. Tapi kita lihat auranya, tiga kill-kah, dan masih selamat di arah top lane. Masih sama senangah Finn yang harus ter-take down kali ini. Wow, Arargio menunjukkan taringnya di game yang kedua. di early game kali ini. Yes, Sang Raja udah mulai bangun dari tahtanya. Mencoba untuk menangkap Harimau kali ini ya, Pak Kornet. Yes, dan terdapatkan oleh seorang Gashen. Yang cuma untuk di-dev terlebih dahulu dari arah mid lane-nya. Yes, bener banget. Tapi dari gold, EVOS tertinggal 1.700. Di menit yang kedua, mereka tertinggal 1.700. Dan ini berbahaya. Kenapa? Mereka punya rack. Mereka punya Marsman yang harus digendong dari segi netword-nya, Pak Kornet. Oke. Dan kita lihat di arah atas kali ini. Lagi-lagi Finn-nya. Tyrant Revenge-nya bikin deg-deg ser pemain EVOS. Dan tampaknya turat pertama di arah atas. Didapatkan dengan mudah-kah? Enggak, enggak ada. Enggak ada krip ternyata. Enggak ada minion-nya. Enggak ada minion-nya. Baru mulai muncul. Ini bisa dibilang deg-deg sernya udah kayak ketemu Jody sama Angel berbarengan nih. Oh, keringat dingin. Tyrant Revenge! Tyrant Revenge! Hanya terkenal minion-nya dibakar oleh Pak Heran Lemon! Raja dari segala raja mendapatkan satu turret-nya. Dan ayah busanya juga harus tumpang. Aura. Yang dibekukan kali ini adalah pergerakan dari Aura. Aura gak bisa bergoyang dong, Red. Jangankan bergoyang. Abis kuat sedo. Dia langsung gak bisa kemana-mana. Karena Bung Kore tahu ada boxing ball dari seorang ref. Yes, bener banget. Dan kita lihat juga di arah mid lane kali ini. Berbarengan empat orang. Menuju ke arah total ini bawah. Reknya langsung mengeluarkan Aegisnya. Tapi lihat ada Pak Heran Lemon lagi-lagi di belakang. Dan bakal langsung dilakukan dua orang dari tim Infos. Oh my God, Arargyu. Sembilan satu. Kedudukan sementara. Tyrant Revenge dari seorang Finn mengicar ke seorang wan. Tidak berhasil tapi dan semuanya miss. Dan terkena stun. Belum bisa diambil. Finn masih survive dan terjatuh. Tidak bisa. Wan, apakah akan mendapatkan dua kali ini? Lihat, double kill. Double kill. Agak sedikit memaksakan dari Revy dan juga seorang Finn. Dan kali ini di arah atas auranya. Oh, mencoba untuk mendapatkan Ture TK? Enggak. Dia pakai item ROM ya. Dia mencoba untuk mendapatkan level yang ketinggalan ya. Benar sekali ya. Betul banget. Dan kali ini kita lihat. Dan Ki masih menjaga pergerakan dari Wan. Mereka masih sabar banget. Ini sabarnya ngalahin Pak Sabar. Dan udah ada Tartel yang diamankan dari scene. Damage dari Gashen. Ini bakal sakit banget. Tapi ingat, Gashen hanya bisa menggendong permainan ini sampai mid game. Di late game, Gashen bakal struggle in thrill Bung Cornet. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga di arah atas belum berhasil dihancurkan Turetnya. Tim RRQ masih berdiri kokoh semua Turetnya. Dan Lemon masih didampingi oleh seorang Hufra. Lihat scene-nya. Enggak mau masuk. Karena masih ada Dagi juga, Shadow Mask. Belum menarik siapapun. Masih sedikit sabar Pak Ghe dari tim RRQ. Ya, karena dia juga gak punya bab. Sekali masuk dia gak bisa keluar. Dan itu bakal membuat seorang scene tersatau dan kehilangan. Oh, sudah mulai marah lihat Lemonnya. Lihat dibakar begitu saja Dagi-nya. Terkena racun juga, apakah bisa meledak? Masih bisa bertahan tapi lihat auranya. Ya, mereka langsung diamankan. Kali ini auranya benar-benar gak bisa gerak. Dan Dunkey aja hampir jadi burung darah bakar kali ini Bung Cornet. Dan Finn benar-benar menjadi salah satu benteng di depan. Bisa dibilang Finn menjaga pergerakan di Wifos. Yang unci lagi-lagi Finn. Dua game bertur-tur. Finn owning jungle. Yes, benar banget. Lihat luminernya juga ada di sana. Nah, oh ternyata One-nya kali ini di atas. Astabobol didapatkan oleh seorang scene. 6-0 harusnya kill yang didapatkan oleh seorang gashen. Dan bahkan kita lihat juga turret keduanya diamankan oleh arah Argyu. Sebelas tiga. Rifle digunakan di arah mid lane kali ini. Luminernya diincar. Suster cantiknya. Masih mencoba untuk kembali simbol juga. Mencoba untuk kabur tapi masih ada flicker dan bisa kabur. Dan kali ini Tyrant Race-nya juga tidak mengenai tembok. Tapi dahan-kilihan lagi-lagi mau dibakar jadi burung darah bakar. Dan ada seorang pangeran lemon yang mengusir pekerakan tim Ipoh di arah mid. Sedangkan itu R7 masih wena. Gak rukin. Gak rukin. Tower-nya lihat. Oh, hanya ternyata satu One-nya dari penalti zone seorang rave flicker. Dan juga penalti zone-nya agak sedikit miss ya. Cuma satu hero saja yang kena. Masih ada absorb damage juga dari seorang One yang tidak berhasil mendapatkan. Lihat Finn-nya mengincar ke arah dangki. Kajanya si burung darah juga harus hilang dibakar oleh pangeran lemon. Luminer si susur cantik juga terkena stun tapi masih bisa diheal. Dan dihilangkan efek negatifnya. Dan Ki bener-bener gak dikasih permainan kali ini. Gak dikasih main. Gak bergerak. Lihat evos. Rack-nya udah gak bisa ngegendong dari segini Edward kali ini Ipoh Kornet. Lihat Finn-nya di charge lagi Tyrant Revenge-nya. Apakah kena Luminer? Gak di cancel ternyata. Dan masih dibakar di haras begitu saja. Sedangkan di arah bawah masih ditinggalin gitu aja R7-nya. Masih-nya masih ngegaruk dengan santainya ya. Ingat R7 udah level 11. Rack gak bakal bisa one by one lagi kali ini. Oh oh. Gak tau lagi Soh. Emojinya dikeluarkan dari R7. Emoji mahal kali ini. Oh oh. Ada tiga hero. Lihat langsung di Thunder Clap. Tapi masih ada backup dari Ducky. Dan juga Sarawan. Agak sedikit disayangkan terlalu memaksa demakan Rack-nya. Mencoba untuk kabur. Digocek dengan Amiran Imej. Balik lagi. Tapi ada gasehan. Ada gasehan di arah belakang. Dan mencoba untuk dibalikin lagi keadaannya. Dan yes. Master kill. Dirhasil diambil oleh Sorasin. Setelah itu di arah mid. Para player Evoz gak bisa ngebantu Rack untuk arah bottom. Kenapa? Jalanannya ditutup sama Lemon. Dibakar jalanannya gak ada yang bisa lewat Bung Kornet. Yes dan Baufey juga. Mencoba untuk diambil lagi. Tampak kayak game kedua untuk Evoz cukup berat di early game kali ini. Mencoba untuk diamankan oleh seorang Lemon dan yes diamankan buffnya. 25 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul. Killian of Doubt dan Aura masih ketinggalan cukup banyak level. Baru level 9 saja. Goldnya juga pasti jauh. Dan Bung Kornet. Kalau Bung Kornet mau tau. Disini bener-bener dua game. Evoz kehilangan di early. Dua game. Game sebelumnya juga. Tapi kali ini kita lihat. Anarchy bener-bener owning dari tiga lane yang bersamaan. Sedangkan itu diusir Mudur Luminer. Gak bisa membuka dengan cukup pasti. Dan R7 sudah berada di pit stop kali ini Bung Kornet. Benar sekali udah siap untuk digaruk-garuk Lordnya. Darvinnya langsung dipanis oleh Sora One. Kehilangan satu hero dan auranya mulai datang dia tau Lordnya. Lagi dicakar-cakar sama Sora R7. Tapi auranya terlalu sakit debet dari Sora R7. Dan langsung ditumbangkan begitu saja Lordnya. Masih mencoba untuk di reset. Oh ternyata. Tapi lihat di patah mini-beater. Sin outline didapatkan. Sin masih mau lebih. Halus mundur. Rake gak bisa nahan 10 dagger. Langsung tertangkap di Gasher. Oh my god. Lordnya didapatkan oleh RRQ. Dan masih kedudukannya 15-5 sekarang. Yes. Dan kita lihat. Berarti tandanya. Gasher masih mumpuni di dalam pro Sin Bung Kornet. Masih bisa dipakai untuk kali ini. Dengarkan itu YP, YP, YP. Hahaha. 7-0-2. Skor yang didapatkan oleh Sin. Dan bahkan kita lihat disini juga Lordnya yang mungkin akan jalan ke arah bawah ya. Yes. Dan kali ini Lordnya bebas banget. Dan kenapa aku bisa bilang bebas? Iyat. Tiga orang udah di arah bottom jungle EVOS. Mereka bakal nge-cut. EVOS keluar. Bakal disikat. Bakal dimakan. Skor ibu cuy perbedaan goldnya. Ini berat banget untuk EVOS. Untuk nge-def. Tapi kalau misalnya ada sedikit yang offside atau kesalahannya. Lemonnya mancing tuh. Lihat tuh. Duduk ya. Berdiri santai aja. Lihat. Bagaikan raja di antara kedua tank pengawalnya ya tuh. Lihat santai aja dia. Raja Lemon tuh santai. Berdiri meneng aja tuh. Lihat tuh. Oke. Sudah dikeluarkan. Dibakar. Wannya masih ada purify. Tampaknya. Gagal geng-geng. Kali ini tapi lihat di arah bottom. Lordnya udah mulai mendekati ini bitter. Apakah ini bitternya bakal dicolek? Bakal dipukul kah? Enggak. Oke. Pangeran Lemon. Wan dan bahkan Wan nya disana. Ternyata terkena luminernya dan bakal kita lihat. Dibakar juga dibalikin lagi. Wan mendapatkan satu. Satu untuk satu. Tapi sekali ini bitter sudah diamankan oleh tim RRQ. Wow. Dan udah mulai masuk scene. Coba memasakkan. Mulai masukkan Rek. Legendary. Tidak ada backup dan lihat pangeran Lemonnya. Mencoba untuk membakar danki tapi masih bisa untuk ke dem. Dan base turretnya. Mencoba untuk dicicil. Di arah atas juga lihat auranya. Damage dari sona R7. Terlalu sakit. Dembakan gitaran danki nya mencoba untuk kaburkan. Masih bisa bertahan dan auranya. This is disaster. This is disaster. Apakah RRQ akan membalikkan keadaan? Lihat. Langsung di arah depan. Wan gak punya damage kali ini. Dan udah masuk. Ada fear. Ada rival. Ternyata dari base yang on gak miss. Tapi lihat base turretnya udah mulai masuk. Dan ada RRQ. RRQ. Melamatkan game yang kedua.